Hai, jumpa lagi dengan aku di materi struktur atom Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teori kuantum plank Nah, kata pepatah tak kenal makata sayang Jadi sebelumnya, nama aku Anastasia Gabriela Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Kamu bisa follow aku di link ini untuk mendapatkan update-update terbaru dari aku Nah, sebelum kita memulai sesi kali ini Ada baiknya kita memulainya dengan sebuah quotes Untuk meningkatkan motivasi kamu untuk tetap fokus dalam materi atau sesi kali ini Quotes ini dari Frank Ocean Menurut dia, kita harus Work hard in silence Let your success make the noise Nah, saat kamu sedang berusaha keras Janganlah banyak omong dan teruslah bertindak Miscaya kesuksesan kamu yang akan membuat orang lain terpesona dan menjadi bahan omongan orang lain Langsung masuk ke materinya Teori kuantum plank Plank berpendapat bahwa radiasi elektromagnetik bersifat diskontinue Artinya, suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik Dalam ukuran atau paket kecil dengan nilai tertentu Yang disebut sebagai kuantum Nah, dia menyimpulkan bahwa energi foton atau kuantum berbanding lurus dengan frekuensi cahaya Maka muncullah sebuah rumus E sama dengan H dikali V Dimana V sama dengan C per lambda Dengan keterangan sebagai berikut S sama dengan energi dalam Joule H sama dengan konstanta plank 6,626 x 10-34 Joule second V sama dengan frekuensi radiasi Yaitu second pangkat minus 1 Kemudian C adalah kecepatan cahaya 3 x 10-8 meter per second Lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter Kita lanjut ke contoh soal Berapakah energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 5000 Armstrong Dimana C sama dengan 3 x 10-8 meter per second Dan tetapan plank atau H sama dengan 6,63 x 10-34 Joule per second Nah, yang diketahui adalah panjang gelombang sebesar 5000 Armstrong C atau kecepatan cahaya sama dengan 3 x 10-8 meter per second Dan tetapan plank atau H sama dengan 6,63 x 10-34 Joule per second Dan yang ditanya adalah energi yang terkandung Kita gunakan rumus E sama dengan H dikali V sama dengan H dikali C per lambda Yang diketahui adalah panjang gelombangnya C dan H nya Jadi yang digunakan adalah rumus S sama dengan H dikali C per lambda Langsung masukin aja Di sini H nya 6,63 x 10-34 Kemudian C nya 3 x 10-8 meter per second Dan lambdanya diketahui sebesar 5000 Armstrong 1 Armstrong sama dengan 10-10 meter Jadi 5000 Armstrong sama dengan 5 x 10-7 meter Jadi diperoleh hasilnya Energi sama dengan 3,978 x 10-19 Joule Masuk ke bagian berikutnya yaitu kesimpulan Dapat ditarik kesimpulan bahwa Teori kuantum menurut plank Suatu benda hanya dapat memancarkan Atau menyerap radiasi elektromagnetik Dalam ukuran atau paket kecil Dengan nilai tertentu yang berikutnya disebut dengan kuantum Nah, ia menyimpulkan bahwa Energi foton atau yang disebut juga dengan kuantum Berbanding lurus dengan frekuensi cahaya Maka turunlah sebuah rumus S sama dengan H dikali V Sama dengan H dikali C per lambda Dimana S sama dengan energi H sama dengan tetapan plank C sama dengan kecepatan cahaya Dan lambda sama dengan panjang gelombang dalam meter Sekian, sesi kali ini Terima kasih telah belajar bersama kami Selamat belajar dan semoga sukses Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!